assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai guys jumpa lagi bersama saya gimana kabar kalian semua saya doban semoga sehat selalu saya juga sehat amin amin ya robal amin pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan buat teman-teman ya yang ingin membeli helm dan masih bingung dengan aneka rupa label verifikasi standar keamanan yang terdapat di yang ditempel di badan helm tersebut ya nanti biar enggak penasaran enggak bingung lagi nanti teman-teman simak videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung Musa Firian channel dan klik tombol like dan subscribe-nya ya Mari kita bersama-sama membangun channel ini agar bisa bermanfaat buat banyak orang baik teman-teman selain SNI yang merupakan kependekan dari standar nasional Indonesia ada helm yang berlogo snail, dot dan juga ICI ya bahkan ya ketiga logo tersebut ya snail, dot dan ICI ini sudah dibentuk timbul atau bahasa kerennya itu grafis emboss ya teman-teman jadi pertanyaan apa sih perbedaan dari ketiga logo tersebut ya baik kita mulai dari persamanya dulu teman-teman sama seperti SNI ya standar nasional Indonesia ya ketiga ketiganya merupakan lembaga yang lembaga standarisasi keamanan yang bertugas untuk menguji kemampuan dari kemampuan dari suatu helm agar aman dipakai pada pada penggunanya ya jadi jika suatu helm sudah ditempelkan logo tersebut ya dot dot snail dan juga ICI itu berarti sudah lulus uji ketat dari lembaga tersebut teman-teman kemudian bagian yang diuji ratus sama ya teman-teman yaitu lapisan foam ya ya yang terletak di balik cangkang helm ya jadi lapisan foam ini berfungsi atau bertugas untuk menyerap efek dari benturan ya dan juga beban menyebarkan beban gaya gravitasi ya agar tidak menyebabkan dampak serius untuk kepala penggunanya ya teman-teman jadi lapisan foam ini sangat bermanfaat sekali sangat berguna ya untuk melindungi kepala pengguna sepeda motor ya teman-teman kemudian cara menguji yang relatif sama ya teman-teman yaitu helm diluncurkan di rel dan kecepatan 7 meter per detik ya diantam menggunakan gula bajam maupun dengan tempo keras ya dari sisi kanan sisi depan dan sisi samping ya dan juga di lapisan foamnya itu dipasangi sensor ya agar untuk mengetahui bagaimana yang mendapatkan efek dari benturan itu yang besar ya teman-teman jadi perbedaan dari ketiga logo tersebut sangatlah tipis ya dilihat dari nilai ambang jadi ada patokannya teman-teman jadi contohnya kita contohkan dengan DOT ya DAT itu singkatan dari Department of Gravitations ya Kementerian Perhubungan Amerika Serikat jadi standar DOT yang dikeluarkan dengan ukuran 90% bisa melindungi tengkorak kepala kita ya jadi helm yang bertuliskan DOT ini artinya dapat meredam atau menyerap benturan 250G gaya gravitasi ya jadi sebenarnya itu sudah cukup baik ya teman-teman karena untuk cedera kepala sendiri itu sekitar benturan yang mencederai kepala sendiri itu sekitar 200G atau 200 gaya gravitasi ya jadi sudah memenuhi standar itu ya untuk logo DOT ini jadi kayak seperti SNI juga menggunakan standar seperti DOT ya kemudian itu helm yang berlogo SNAIL SNAIL sendiri ini sertifikasinya diberikan oleh The SNAIL Memorial Foundation ya suatu lembaga independen yang fokus pada fitur keamanan berkendara ya berkendara sepeda motor ya nama SNAIL sendiri diambil dari pembalap yang tewas yaitu William Peters Mel ya yang tewas karena buruknya penggunaan helm pada masa itu ya teman-teman kemudian untuk helm yang berlogo SNI sendiri itu daya ya gravitasi yang dibolehkan adalah 300G yang dulunya 300 karena itu terlalu besar dan sangat berbahaya ya dan juga penjualan helmnya terlalu mahal makanya diturunkan lagi menjadi 275G atau 275 gaya gravitasi ya kemudian untuk ACAR2205 sertifikasi dikembangkan oleh United Nations Economy Commission for Europe ya ini standar ini sudah dipakai di 50 negara ya kurang lebih 50 negara dan dijadikan ajang motor GP atau formula ya jadi standar ini ukurannya jadi patokan 275G atau gaya gravitasi ya jadi jika sudah lulus ACA ya jika helm sudah lulus ACA oke arah 2205 sudah pasti sudah lulus DOT dan juga SNAIL ya baik teman-teman yang perlu harus diperhatikan adalah semua sertifikasi daya perlindungan tidak ada manfaatnya jika tidak kita tidak menggunakan helm secara benar dan tepat ya jadi helm akan bekerja secara maksimal jika kita menggunakan helm helm sesuai ukuran nyaman di kepala ya kemudian menggunakan secara tepat dan juga mengunci pengait helmnya ya atau tali gaswar ya jadi kita aman dalam menggunakan helm dan juga dalam berkendara oke terima kasih sudah menyemak videonya ini semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah kurang lebihnya mohon maaf terima kasih kita jumpa lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati